Nah jadilah, jadi itulah tujuan daripada Baginda SAW Membawa misi yang luar biasa Apa misinya? Menyempurnakan akhlak Dan Nabi SAW menjadikan akhlak itu tolak ukur Kedekatan dengannya nanti di hari kiamat Iya Setiap orang mau dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti Dan memang satu-satunya penyelamat di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW Ayah kan ya Semua tahu ke peristiwa yang akan terjadi di badang masyar Bagaimana nantinya Semua mengharapkan Rasulullah Semua akan mencari Rasulullah SAW Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah Dalam hadisnya Baginda bersabda Al-Gerogukum minni manzilan yaum al-qiyamah Yang terdekat dari kalian Tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah siapa? Apakah mereka yang banyak sholatnya? Mereka yang banyak sedekahnya? Enggak Tiap orang pergi haji? Enggak juga Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat Kata Rasulullah SAW adalah mereka yang paling indah akhlaknya Dalam riwayat Yang senantiasa merendahkan hati Itu tu Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat Dalam riwayat yang lain Baginda bersabda Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat Adalah mereka orang yang paling banyak sholawat kepadaku Soalnya Nabi Muhammad Allah SWT Bila mana sudah tumbuh cinta kepada Rasulullah Di hati seorang hamba Maka senantiasa dia bersolawat kepada Rasulullah Terutama ketika dia mendengar nama Rasulullah SAW Dengan spontan Tergerak hatinya Tersetrum Orang kayak gitu Pasti akan terikat dengan akhlak Karena dua hadis itu Dua tapi satu Tak ada mungkin Orang kalau banyak sholawat tapi akhlaknya buruk Berarti ada cacat dalam sholawatnya itu Atau akhlaknya baik Tapi kurang bersolawat Berarti ada cacat dalam akhlaknya itu Kedua itu satu ya Karena dua-duanya hadis yang hampir sama bunyinya Dari yang lain Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat Dalam riwayat mereka yang paling banyak sholawat kepadaku Dalam riwayat mereka yang paling bagus akhlaknya Dan kedua itu sama Sebenarnya Kalau orang akhlaknya bagus Pasti dia akan senantiasa Mengingat bagi Nabi Muhammad SAW Karena sumber akhlak yang mulia Ya Rasulullah SAW Yang paling sempurna Dalam menjentuhkan akhlak yang mulia Siapa? Rasulullah SAW Kalau kita Pengen tahu gimana sih akhlak yang mulia itu Maka lihatlah seseorang Rasulullah SAW Dikatakan Fama min khuluqin fil bariyati mahmud Illa wa huwa mutlaqan an zainil Wujud Tidaklah Engkau dapatkan akhlak yang mulia Melainkan itu Bersumber dari Nabi Muhammad SAW Dulu guru kita Sayyidil Habib Muhammad Menceritakan Waktu dulu Ada kitab Yang nge-trend Kita bahasa Inggris Tapi diterjemahkan ke bahasa Arab Saya rasa Pasti itu ada terjemahnya Bahasa Indonesia Bahasa Arabnya begini Kayf taksibul asliqa Artinya Bagaimana engkau Mendapatkan teman Aneh gak tau Aneh gak kitab di bahasa Indonesia ya Kayaknya ada deh Penulisnya terkenal Terkenal Hebat Dia dalam kitab itu Apa namanya Menyebutkan Kalau engkau mau Punya teman yang setia Maka resepnya begini Satu dua tiga empat Kita bahasa Inggris Tapi itu jadi heboh Jadi booming Di area teluk Arab sana Di bahasa Arab Banyak orang Akhirnya Sayyidillah Iman Mengkaji kitab itu Katanya luar biasa Orang pada mengheboh-hebohkan Kitab ini Padahal semua isinya Ada di hadis Nabi Muhammad S.A.W Bahkan versi hadis kita Lebih sempurna Dari apa yang ada di kitab itu Tidak ada Perihal Yang engkau sukai Daripada sesuatu akhlak Pasti Melainkan Pasti engkau akan Mendapatkannya Dalam perilaku Nabi Muhammad S.A.W Nah begitu Contoh Kalau saat ini Perihal akhlak ini Panjang Pembahasannya Tapi kita ambil Beberapa poin-poin Di antaranya Bagaimana Akhlak Rasulullah S.A.W Ketika berbicara Dengan orang lain Bagaimana Akhlak Rasulullah S.A.W Dengan istrinya Bagaimana Akhlak baginda Dengan anak Cucunya Bagaimana Akhlak baginda Dengan anak kecil Bagaimana Akhlak baginda Dengan orang yang lebih tua Dari baginda Yang lebih muda Dari baginda Bagaimana Akhlak Rasulullah Kepada Kepada Musuhnya Kepada musuhnya pun Ada akhlak Jadi Gak ada Suatu Apa namanya Sudut Di kehidupan kita Yang Kopong dari akhlak Gak ada Akhlak itu Memenuhi Setiap sudut Di kehidupan kita Akhlak ketika Bangun tidur Akhlak ketika Mau tidur Akhlak Atau adab Ketika masuk Kamar mandi Keluar dari kamar mandi Semua ada Akhlaknya Dan itu Detail Diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu Kalau Rasulullah Ngomong sama orang Gimana Dikatakan Rasulullah itu Kalau ngomong Ini Kita sebutkan Beberapa perihal Yang bisa kita praktekkan Baginda Nabi Muhammad Kalau ngomong itu Bagaimana Ngomong Pelan Ngomongnya Pelan-pelan Gak cepat-cepat Pelan Ngomongnya Dan mudah Untuk Difahami Bahkan Kadang-kadang Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Itu mengulangi Ngomongannya Dua kali Biar Lebih mudah Difahami Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu orangnya Pendiam Nabi itu orangnya Pendiam Kata sahabat Kalau seandainya Kita lagi duduk Sama Nabi Sama Sahabat-sahabat Yang lain Pasti Yang paling sedikit Ngomongnya Rasulullah Paling banyak Ngomongnya Kita Jadi pendiam Orangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan Begini Sahabatnya Bahkan Tidak heran Kalau seandainya Dalam satu majlis Kami bisa Menghitung Berapa kalimat Yang keluar Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi sangat pendiam Ngomongnya Dikit Gitu Gitu Dan Rasulullah Kalau ngomong Kalau lawan Bicaranya Diam Baru Baginda Ngomong Ketika Baginda Ngomong Kemudian Lawan Bicaranya Mau Ngomong Langsung Nabi Muhammad Menyetopkan Omongannya Untuk Memberikan Kesempatan Untuk Lawan Bicaranya Ngomong Jadi Tidak ada Ceritanya Rebut-rebutan Untuk Ngomong Atau Teriak-teriak Batan-batan Tidak ada Sama sekali Kalau Lawan Bicara Mau Ngomong Langsung Rasulullah Stopkan Ngomongannya Dengerin Ini luar biasa Terus terang Menjadi Pembicara Itu Gampang Paling Mudah Jadi Penceramah Betul Gak Paling Mudah Jadi Tukang Ngomong Paling Gampang Tapi Tapi Paling Sulit Menjadi Pendengar Yang Setia Kalau Disuruh Milih Mau Jadi Pembicara Atau Pendengar Paling Gampang Pembicara Tapi Menjadi Pendengar Pendengar Yang Setia Wah Itu Sulit Benar-benar Sulit Menjadi Pendengar Yang Setia Sekiranya Lawan Bicaramu Puas Dia ngomong Sama Inti Inti Dengerin Inti Kasih Dia Fokus 100% Inti Tanggapin Apa yang Diceritakan Walaupun Kebanyakan Omong kosong Contohnya Tapi Gimana Cara Kita Tanggapin Biar Hatinya Puas Jangan Sampai Dipatah Hati Itu Sulit Sulit Bener Seakan-akan Engkau Menjadi Wadah Yang Ditumpahkan Kalau Bahasa Kasanya Yang Dimuntahkan Kesitu Semua Yang Yang Ada Diisi Teman 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 Lagi Sumpah Nih Datang Ke Inti Curhat Inti Nggak Ngapain Cuma Dengerin Cuma Dengerin Tanggapin Nggak Ngasih Usul Nggak Nggak Cuma Dengerin Aje Tanggapin Itu Teman Itu 50% Sumpahnya Udah Nilang Ketika Dia Mendapatkan Pendengar Yang Setia Makanya Dikatakan Di Akhir Zaman Ini Sangat Jarang Dan Sangat Sulit Kita Mencari Bukan Membicara Mencari Pendengar Nah Akhlaknya Rasulullah Assalam Itu Baginda Senantiasa Mendengar Mendengar Laman Bicaranya Sampai Puas Kalau Diberhenti Baru Nabi 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 Ngomong Dikit Langsung Nabi 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 Mendengar Omongannya Jadi Luar biasa Sampai Puas Nggak Ada Orang Yang Ngomong Dengan Nabi 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 Senyum Senyum Terus Rasulullah Tak Pernah Senyuman Itu Luput Daripada Bibi Rasulullah Terus Senyum Begitu Senyuman Yang Indah Indah Senyum Nabi Nabi Jadi Setiap Lawan Bicara Rasulullah Itu Bukan Cuma Puas Puas Dan Mendapatkan Solusi Dan Mengira Bahwasanya Dialah Orang Yang Paling Rasulullah Cintai Orang Yang Ngomong Sama Rasulullah Pasti Kegeeran Wah Yang Paling Dicintai Rasulullah Karena Perhatian Perhatian Baginda Berikan Itu Luar Biasa Untuknya Dia Tidak Pernah Mendapatkan Perhatian Seperti Ini Dari Yang Lain Sehingga Dia Mengira Aku Yang Paling Dicintai Rasulullah Padahal Nabi Kayak Gitu Dengan Semua Itulah Pasti Dan Tidak Ada Kata Yang Tidak Enak Yang Kau Dengar Dari Nabi S.A.W. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV